Terubahan keberpihakan kepada siapa kaum lemah itu Jadi siapapun akan menjadi sahabat Kalau bapak berpihak kepada kaum lemah Kami lebih terbukul Sebab bagi kami Itu panggilan besar Di level-level agama itu biasa Itu biasa di Indonesia Tapi PAN hari ini saya lihat Dengan kondisi bagaimana dia mempersembangsi bagi identitas nasional Dia sangat baik untuk memenuhi kebijakan bagi perubahan di perubahan daerah Kami terbuka tuan Kerjasamanya kalau kita bisa saling Kalau boleh tinggalkan kami nomor kontak Supaya kami bawa dalam doa Dan bisa juga kalau ada kebijakan Apa yang bisa mengharap Pada bagaimana Bisa pada pendidikan Atau kemiskinan Bisa kemiskinan Biar kita saling kenal Semakin dekat Sehingga ke depan mungkin kita bisa bawa-bawa Untuk perusahaan pembangunan Yang pertama Saya minta maaf Kalau mungkin selama ini Pakai 5 persoalan Belum banyak terbuat Untuk berbentuk dengan DMPT Dan belum banyak berkolaborasi dengan Demik di DMPT Untuk hari ini Selalu kekuat di DMPT PAN yang baru Kami ingin PAN juga menjadi bagian penting Yang aktif Jadi kita juga libat Kembali Mesaikan sosial persoalan DMPT PAN fokus pada 3 persoalan Terima kasih 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 saham 10% di provinsi sekarang kita punya 6 kursi di Bupati-Bupati juga kita punya kota, kita punya 8 kursi di Bupati-Bupati kita punya 2 kursi di Bupati-Bupati kita punya 5 kursi di Sumpah Timur kita punya 5 kursi kita punya pimpinan DPR dan masyarakat artinya kami dan saya oleh rakyat untuk kami juga ingin dan mengambil bagian yang saya kelompok 1% sehingga kami mengasal ini kunjungannya penting dan sehingga Bapak Sinopi ini sudah bagian yang tidak boleh kita tinggalkan untuk bersama-sama membangun DTT sehingga kami Bapak Ketua mulai hari ini kalau ada persoalan-persoalan di DTT yang Bapak Ketua ingin terlibat meskipunnya ajaklah Pak Ketua sehingga nanti kita bisa mengaturasi bersama-sama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih